Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa CNN Indonesia Apa kabar anda hari ini? Semoga anda senang kesa sehat dan berada dalam lindungan Allah SWT Perkenalkan saya Miladya Rahma Hari ini akan menemani anda mengawali hari di program Gapai Kemuliaan Anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan Lalu email yang tertera pada layar kaca anda Nah kita akan membahas tema yang sangat menarik hari ini Terkait dengan adab berumah tangga Namun sebelum kita bahas lebih lanjut Kita ajak anda menyaksikan tayangan yang berikut ini Kasus KDRT yang menimpa salah satu selebritas tanah air pada Oktober lalu Sempat membuat heboh Meski berakhir damai Kasus KDRT ini jelas menjadi perhatian kita semua KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja Jika kita ketik dalam mesin pencarian Setiap bulannya saja pemberitaan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga tak pernah sepi Fenomena ini pun layaknya gunung es Yang terungkap jauh di bawah kasus sebenarnya Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia Sebanyak 79,5 persen atau 16.745 korbannya adalah perempuan Seperti biasa saya hari ini tidak sendiri sudah ditemani dengan Ustadz Hilman Fauzia Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Mila Sehat hari ini Sehat walafiat Sebenarnya Ustadz ini tema yang buat saya sangat menarik ya Yang ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Ada berumah tangga Kadang-kadang tuh kita merasa sudah merasa baik terhadap keluarga kita Tapi sebenarnya mungkin tidak gitu Nah sebenarnya Islam kan sudah mengajari kita banyak hal ya Rasulullah mengajari kita bagaimana kita harus bersikap baik terhadap mungkin pasangan kita Terhadap anak Nah nanti kita akan bahas Nah kita tadi sudah menyaksikan ada beberapa tayangan Miris karena ternyata angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih tinggi Dan perempuan memang masih menjadi korban paling banyak Walaupun kita tidak kemudian menafikan bahwa laki-laki memang juga ada yang menjadi korban kekerasan Nah Ustadz dalam Islam Kita ini suka mendengar bahwa kita tuh harus memiliki adab yang baik terhadap pasangan Terhadap keluarga Tapi sebenarnya saya juga bingung begitu Kenapa Islam menaruh derajat untuk kita berbuat baik kepada anggota keluarga ini Jadi satu hal yang sangat penting Iya Keluarga itu kan ekosistem yang paling dekat dengan kekerasan Kehidupan kita Baiknya seseorang lihat bagaimana dia dikeluarganya Baiknya akhlak seseorang lihat bagaimana cara dia memperlakukan keluarganya Maka ini menjadi catatan penting bagi kita untuk punya adab yang baik Akhlak yang baik, sikap yang baik kepada keluarga Rasulullah SAW bersabda Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli Sebaik-baiknya diantara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya Dan aku kata Nabi adalah orang yang paling baik kepada keluarga ku Artinya kebaikan akhlak kepada keluarga itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Maka ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita Agar benar-benar menjaga keluarga Kasih sayang kepada keluarga Memuliakan keluarga Menghormati keluarga Kenapa? Karena itu diantara akhlak yang baik yang harus kita hadirkan Bahkan pentingnya tentang keluarga Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga Sebagaimana firman Allah di surat At-Tahrim ayat 6 itu Auzubillahimina syaitonirrojim Ya ayuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang yang beriman Itu yang disapa orang beriman Berarti ini menegaskan bahwa jika ada iman di hati kita Jika ada iman di dalam diri kita Hendaklah jaga diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari siksa api neraka Keluarga adalah ekosistem yang benar-benar harus kita jaga Baiknya kemudian kemaslahatan di dalamnya Benar-benar harus kita jaga Bahkan setiap manusia kan dilahirkan dalam keadaan fitrah Setiap anak yang lahir itu fitrah Maka keluarganyalah atau lingkunganyalah atau orang tuanyalah Yang membuat dia seperti A, seperti B, seperti C Maka kembali ke pertanyaan Pentingnya kita menjaga keluarga Dan menempatkan keluarga pada posisi Yang harus kita hadirkan akhlak terbaik di dalamnya Terutama rumah tangga Rumah tangga itu sesuatu yang Masya Allah ya Ya uji aja juga banyak gitu kan Maka sering saya sampaikan dalam nasihat pernikahan ini Ada tiga komitmen di rumah tangga yang harus kita pahami Yang pertama Rumah tangga itu ibadah yang paling lama Kita yang sudah berumah tangga Harus memahami bahwa setiap detik Setiap detik kebersamaan kita di rumah tangga itu ibadah Maka jika di dalamnya adalah ibadah Jemputlah setiap kebersamaan dengan pasangan Untuk mendapatkan pahala dari Allah Dan itu besar pahalanya Ya kan Tatapannya pasangan rumah tangga itu Mengundang rahmat dari Allah Semua bernilai pahala Pahala bersentuhannya menggugurkan dosa di antara keduanya Masya Allah Maka pastikan yang pertama kita pahami Rumah tangga itu ibadah yang paling lama Yang kedua Rumah tangga itu sekolah yang paling lama Kalau sekolah yang paling lama Berarti rumah tangga itu tempat belajar yang paling lama Kalau belajarnya lama Kalau mau naik kelas Biasanya Ujiannya berat Ketemu dengan ujian dulu gitu kan Maka kudus siap menerima kekurangan pasangan Ya Karena Cinta terbaik itu bukan Yang datang karena kelebihannya Ya Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan Walaupun tahu kekurangan dalam dirinya Bukan dia yang siap menunggumu di puncak Tapi dia yang siap menemani mu saat mendaki Maka harus ada Rasa bahwa oh ini Sekolah yang paling lama Yang harus sama-sama belajar di antara keduanya Rumah tangga itu saling bukan saing Saling bukan saing Nah yang ketiga Rumah tangga itu menyatukan dua keadaan yang lebih besar Menjadi satu keadaan yang lebih besar lagi Rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita Itu rumah tangga Maka jangan mengedepankan ego Jangan mengedepankan hawa nafsu kita gitu kan Sehingga akhlak di rumah tangga menjadi penting Ya ketika berkata Ketika bersikap Benar-benar harus dijaga Karena sebaik-baiknya di antara kamu Yang paling baik kepada keluarganya Dan aku kata Nabi Yang paling baik kepada keluarga Jadi bagaimana rumah tangga itu dibentuk Itu sangat mempengaruhi kita sebagai manusia ya Apalagi sebagai seorang muslim Betul Bahkan disadari atau tidak Mbak Mila kerja Saya kerja Kalau di keluarga ada persoalan Itu biasanya Kebawa atau enggak Kebawa Ustaz Sangat berpengaruh kan Betul Berarti Baiknya rumah tangga kita Baiknya keluarga kita Itu akan mengantarkan kebaikan pada aktivitas kita Betul Maka ada istilah Baiti Janati Rumahku Surgaku Kan gitu Saat aku kembali ke rumah Aku mendapatkan ketenangan Sebagaimana di surga itu Maka nanti kita belajar ya Bagaimana menjadi suami yang baik Jadi istri yang baik Dan itu Akan mengantarkan kebahagiaan Untuk kita Bukan hanya di dunia Tapi sampai ke surga Oke Ustaz tapi menarik Tadi kita melihat bagaimana Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga Itu kan Banyak ya Banyak Yang kita lihat mungkin hanya Apa ya Puncak es Iya kan Ada banyak sekali yang mungkin Kita tidak Tidak tahu gitu Karena datanya memang sedikit Tapi Ustaz Bagaimana jika ada Saudara-saudara kita Yang berada dalam situasi Yang di rumah tangganya Dia gak nyaman Iya Harus seperti apa Iya Dia harus bersikap Apakah pasrah saja Atau kita boleh Untuk misalnya Melawan Atau seperti apa Dalam Islam itu konsepnya seperti apa Ustaz Yang pasti KDRT dengan cara apapun Tidak dibenarkan dalam agama Islam Ya Walaupun nanti ketika kita bahas KDRT Akan banyak turunan Ada yang sifatnya verbal Ada yang sifatnya non-verbal Tapi apapun bentuknya Itu dilarang dalam agama Islam Maka Sebaiknya Dihindari Dan dijauhkan Dan kita berdoa kepada Allah Agar rumah tangga kita dijaga dari KDRT seperti itu Nah ada pun Jika ada saudari kita Atau saudara kita yang Yang mengalami kondisi seperti itu Tentu langkah pertama adalah Coba hadirkan komunikasi Kemudian Boleh juga kita melibatkan Pihak ketiga Keluarga Untuk jadi apa namanya Mediasi Penengah Agar tidak terjadi hal yang sama Nah baru selanjutnya Ya sekarang ada Ya penegak hukum Kita bisa menuntut Keadilan dari apa yang dilakukan Tapi insyaallah sih Jika di awal komitmen Pernikahan rumah tangganya Adalah kebaikan Maka seharusnya Jangan sampai terjadi Sikap-sikap seperti itu Mudah-mudahan Kita bisa lebih Apa ya Ya bisa lebih berhati-hati Untuk melakukan Sesuatu yang tidak baik Di rumah tangga kita Karena Mohon maaf ya Luka di tubuhnya Mungkin Apa ya Ya bisa diobati Tapi di hati kan Sulit gitu Baik Apalagi perempuan Baik Perempuan itu Dalam pepatah bahasa Arab Disebut Almaratukalbirah Perempuan itu Seperti cermin hatinya Jika sudah tersakiti Dia mudah memaafkan Tapi tak mudah melupakan Baik Maka Belajarlah untuk Lebih hati-hati Dalam bersikap Agar tidak Membawa trauma Yang begitu mendalam Jadi rumah tangga yang baik Itu betul-betul membentuk Bagaimana pribadi kita ya Pak Ustaz Nanti kita akan bahas Dalam segmen selanjutnya Terkait bagaimana menjadi pasangan Yang baik Di keluarga kita Pemirsa jangan kemana-mana GAPE kemuliaan akan kembali Sesaat lagi Anda masih menyaksikan GAPE kemuliaan dalam episode Adab dalam rumah tangga Pak Ustaz kita lanjutkan Perbincangan kita tadi Menarik Bagaimana ya Dalam perspektif Islam Kita harus menjadi istri Atau suami Yang memiliki adab yang baik Terhadap pasangan kita Iya Suami dan istri itu Punya posisi yang Masing-masing Tentu bisa menghadirkan Kebaikan di dalamnya Seorang suami misalnya Di dalam Al-Quran Allah sampaikan Al-Rijalu Qawwamuna Al-Nisa Laki-laki itu adalah Pemimpin bagi Perempuan Maka saat menjadi Seorang suami Jadilah sosok Pemimpin Pelindung Pembimbing Yang bisa mengarahkan Dirinya Dan diri pasangannya Serta keluarganya Di jalan kebaikan Kenapa? Karena seorang laki-laki itu Diberikan kelebihan oleh Allah Mereka mencari nafkah Kemudian mereka memberi Kepada istrinya Begitu Nah Di saat yang bersamaan Dia juga harus menghadirkan Kasih sayang Kelembutan Bagaimana kita belajar Dari baginda Rasulullah S.A.W Beliau itu Kalau memanggil istrinya Dengan panggilan yang Masya Allah Indahnya Romantisnya Salah satu yang Sering kita dengar Beliau itu Kalau panggil Sayyiditina Aisyah R.A Beliau panggil dengan Yah Humayro Yang berpipi kemerah-merahan Ini Sederhana sebenarnya Tapi Akan mengantarkan Kebahagiaan Di rumah tangga Panggilan yang indah Panggilan sayang Dari seorang suami Kepada istri Itu berpahalai Luar biasa Seorang suami Mencari nafkah Bagi keluarga Itu berpahala Luar biasa Maka tempatkan dirimu Wahai suami Menjadi seorang Pemimpin Menjadi Kauang Menjadi Pembimbing Pelindung Yang akan mengarahkan Rumah tangga kita Dalam kebaikan Begitupun juga Seorang istri Tempatkan istri Menjadi Sosok istri yang Solehah Ya Siapa istri yang Solehah itu Tentu banyak versinya Kita bisa ambil Misalnya Ada Keterangan yang Menyebutkan Siapakah Ciri istri yang Solehah baik itu Istri soleha itu Istri yang baik itu Istri yang ketika Ditatap oleh Suaminya Menyenangkan hati Suaminya Istri yang ketika Diperintahkan Taat kepada Suaminya Istri yang ketika Ditinggal Mampu menjaga diri Dan keluarganya Dan empat Istri yang Tidak menyelesaiki Apa yang Suaminya Berikan dalam Hidupnya Dalam Peterangan lain Barang siapa Seorang istri Yang solat Lima waktu Puasa di Bulan Ramadan Taat kepada Suaminya Dan Mampu menjaga dirinya Maka silahkan Masuk surga Dari pintu manapun Masya Allah Ini gambaran Bagaimana Menjadi seorang Istri yang soleha Bahkan Nabi menyampaikan Dunia Itu perhiasan Dan sebaik Baiknya Perhiasan Adalah Istri yang soleha Masya Allah Semoga Allah Mudahkan kita Maka kita harus Benar-benar Berusaha Jadi suami yang soleh Jadi istri yang soleha Tapi Tujuan yang Tadi kita ingin Mendapatkan Ridha dari Allah Supaya menjadi Keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah Itu kayaknya Gak bisa seorang diri Harus dua-duanya Kerja keras Betul Maka Suami Harus membimbing Istrinya Istri Kemudian juga Harus mau Dibimbing oleh Suaminya Nah Ini Ketersalingan Tadi saya Sampaikan di awal Rumah tangga Itu bukan saing Tapi saling Saling melengkapi Saling menguatkan Saling mengingatkan Saling berasih hati Itu rumah tangga Kalau masing-masing Bukan rumah tangga Namanya rumah makan Jadi kita makan Masing-masing Makan sendiri Tapi kalau kita Dengan rumah tangga Berarti kita harus tahu Dan Tentu Keharmonisan Akan dibangun Oleh keduanya Dan menurut saya Tiga bekal penting Di rumah tangga Yang harus kita hadirkan I-nya iman Betul I- yang kedua Ilmu Betul I- yang ketiga Ikhlas Ya betul Apa tadi Iman dulu Ilmu Ikhlas Jadikan rumah tangga Kita tuh Untuk Makin dekat ke Allah Ya Allah Dua ilmu Kita butuh ilmu Banyak rumah tangga Yang tidak menemukan Kebahagiaan Bukan karena Keorangnya cinta Tapi karena Keorangnya ilmu Di rumah tangga Berarti Berumah tangga pun Kita harus berilmu ya Harus rajin Harus rajin Belajar Sempatkan waktu Berangkat taklim Dengan pasangan kita Mungkin kalau sekarang Bisa nonton CNN Berdua Berdua sambil sarapan Sambil sarapan Jadi Ini Ini yang bisa menjadi Apa ya Penguat rumah tangga kita Man aroda dunia Fa'alayhi bil'ilbi Wa man aroda l'akhirah Fa'alayhi bil'ilbi Wa man aroda huma Fa'alayhi ma'bil'ilbi Barang siapa yang ingin Mendapatkan kebahagiaan dunia Dengan ilmu Barang siapa yang mau Mendapatkan kebahagiaan akhirat Dengan ilmu Dan barang siapa yang mau Mendapatkan kebahagiaan Dua-duanya Dengan ilmu Maka ilmu penting Nah baru yang ketiga Ikhlas Ya Kadang-kadang ikhlas yang Sulit juga Ustaz ya Banyak diantara kita Yang sibuk menuntut Tapi lupa menuntun Ya Betul Betul Banyak yang sibuk menuntut Tapi lupa menuntun Padahal Banyak orang yang lebih senang Dituntun Daripada dituntun Apalagi perempuan Apalagi perempuan Maka rumah tangga Harus menuntun Bukan menuntut Tapi Ustaz Sebenarnya kan Kalau kita bicara taat terhadap suami Tidak ada taat yang absolut Tidak ada yang mutlak ya Ustaz ya Betul Ini dalam Islam juga Demikian ya Ustaz ya Jadi memang Konteks taatnya adalah Selama suami Tidak memerintahkan Sesuatu Yang melanggar syariat Allah Sulhanahu wa ta'ala Maka Kalau suami kita minta sesuatu Tapi Bertentangan dengan syariat Allah Ya tentu kita boleh menolaknya Nah ada pun juga menolaknya Harus ada adabnya Harus ada komunikasinya Harus ada caranya Gitu kan Nah insya Allah Jika caranya betul Tempatnya betul Keadaannya juga benar Maka insya Allah Penolakan itu juga Akan mengantarkan kebaikan Poinnya lebih ke komunikasi Iya Kalau komunikasi ini Dibangun di rumah tangga Maka akan menemukan kebahagiaan Makanya biasakan ngobrol Di rumah tangga Biasakan berkomunikasi Kalau bukan pasangan kita Yang diajak ngobrol Siapa lagi Masa pasangan tetangga Ustaz Jangan dong Jangan dong ya Jangan Oke Tapi saya menarik Ustaz Bahwa Ternyata kita perlu menghadirkan Momen-momen romantis Misalnya tadi Kekajian misalnya Ketaling bersama Betul Romantisme juga jalan Tapi secara fondasi keimanan kita Juga akan lebih baik ya Ustaz Betul Betul Jadi Romantis itu kan Bukan hanya sekedar Ngasih hadiah gitu ya Ngajak makan malam di mana Bukan Tapi romantis itu juga bisa Saat isi sepertiga malam Kita bangunkan pasangan kita Untuk mendirikan sholat tahajud bersama Itu kan juga romantis Iya gak Romantis juga bisa dengan Kita buka mushaf Al-Quran Kita panggil pasangan kita Membaca bersama Saling sama-sama mendengarkan bacaannya Dan mengoreksi kira-kira mana yang salah Itu juga romantis Jadi memahami romantis itu gak harus mahal Betul Romantis itu bukan tentang mahalnya Tapi tentang kebahagiaan yang bisa dihadirkan di dalamnya Kadang kalaupun sederhana juga bisa romantis Betul Tergantung kita menyikapinya ya Ustaz ya Dan bukan tentang seberapa lama Tapi tentang seberapa berkualitas kebersamaan kita Iya Yang bikin enak makan itu bukan dengan apanya Tapi dengan siapanya kita makan Kan gitu ya kata anak zaman sekarang tuh begitu Maka Yang penting quality time Bukan quantity time Suami ada kesibukan Istri juga punya aktivitas Tapi saat punya waktu bersama Ayo hadirkan kebersamaan itu Ya Kadang kalau lagi ngobrol No gadget Simpen dulu gadgetnya Aduh itu kadangnya susah Kalau dia di rumah sibuk dengan gadget sendiri Ustaz Tata pasangan kita Masya Allah Banyak diantara kita Mohon maaf ya Kadang ngobrol matanya ke handphone Tapi ininya ke pasangan kan kurang Itu bagian dari adab sebenarnya Ustaz ya Iya Itu hal-hal yang kecil Tapi berdampak luar biasa Contoh misalnya Seorang suami mencium kening istrinya Itu Masya Allah tuh Seorang suami mengusap kepala istrinya Seorang suami mengucapkan kalimat sayang kepada istrinya Seorang suami membantu pekerjaan rumah tangga istrinya Itu luar biasa Dan itu bukan sesuatu yang memalukan Bukan yang memalukan Atau bahkan merendahkan kodrat laki-laki Tidak Tidak Justru Suami yang membantu pekerjaan rumah tangga itu bukan merendahkan dirinya Justru memuliakan dirinya Dia adalah orang yang peka Tapi mungkin nanti lihat bagaimana istri minta tolongnya Kadang-kadang ada kalimatnya juga yang harus diperbaiki Iya kan Suami ngajak jalan-jalan istrinya Wih juara banget itu Suami kemudian nganterin istrinya ke satu tempat yang diinginkan Masya Allah Makanya ini guyon ya Guyon Kata guru saya Istri itu Paling suka tigaan Tigaan Apa itu Ustadz? Ani yang pertama pujian Oh jelas Ani yang kedua perhatian Betul Ani yang ketiga transferan katanya Itu gak boleh ditinggalin Ustadz Itu guyon kata guru saya Tapi bener gak? Itu kan nafkah bagiannya nafkah Ustadz Betul Tigaan Bapak-bapak tolong ya diperhatikan Masya Allah Iya ya Ustadz Jadi untuk menjadikan keluarga sakinah mawadawarrohmah Itu juga harus tahu peran masing-masing Betul Dan menghormati Satu sama lain Satu sama lain Iman tapi tidak boleh ditinggalkan Ditinggalkan Tiga i tadi Iman, ilmu, ikhlas Oke Ustadz Kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya Pemirsa jangan kemana-mana Gapai Kemuliaan akan kembali Sesaat lagi Pemirsa kita sudah sampai Di penghujung program Gapai Kemuliaan Anda yang memiliki pertanyaan Bisa Anda sampaikan Lalu email yang tertera pada layar kaca Anda Sebagai penutup Ustadz Lulman akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup Saya Meladya Rema sekaligus undur diri Sampai bertemu insya Allah pada Gapai Kemuliaan berikutnya Wa belahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa CNN yang dicintai Allah Adab dalam berumah tangga Rasulullah s.a.w. Mengajarkan kepada kita Agar berbuat baik kepada keluarga Agar menghadirkan akhlak yang baik Kepada pasangan kita Kepada orang yang bersama kita dengan keluarga Rasul bersabda Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian Adalah yang paling baik kepada keluarganya Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku Maka saat kita berumah tangga Saat kita berkeluarga Pastikan kita punya sikap yang baik di rumah tangga Apa di antaranya? Mulai dengan lisan yang terjaga Jangan mudah menyakiti pasangan Jangan mudah menyinggung perasaan pasangan Jangan juga berkata-kata kasar kepada pasangan Islam melarang kita untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga Islam melarang kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik di rumah tangga Maka jadilah sosok suami, istri yang benar-benar menjaga perkataan kita di rumah tangga Agar tidak melukai perasaan pasangan kita di rumah tangga Yang kedua tentu sikap dan ahlaknya adalah Dengan memperlakukan pasangan kita dengan perilaku yang sangat baik Apa di antaranya? Suami jadilah sosok pemimpin di rumah tangga yang bijak Sosok pemimpin yang adil Berikan nafkah yang baik, nafkah yang halal Bimbing pasanganmu ke jalan yang baik Arahkan pasanganmu kepada jalan yang baik Maka itu adalah kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya Begitupun seorang istri tempatkan diri kita sebagai sosok yang lembut Sosok penyayang yang bisa menghadirkan kebaikan di rumah tangga kita karena hadirnya seorang istri Istri yang ketika ditatap menyenangkan hati suaminya Istri yang ketika diperintah taat kepada suaminya Istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarganya Istri yang tidak menyelisihi apa yang ada dalam diri suaminya Masya Allah jika itu yang dihadirkan sebagai seorang istri Maka kita masuk kategori istri yang baik, istri yang soleha Bahkan dalam petang lain disebutkan apabila seorang istri melakukan, menunaikan solat lima waktu Puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya Dan dia mampu menjaga diri serta kehormatannya Maka silahkan dia masuk surga dari pintu manapun Masya Allah suami, istri adalah dua orang yang dihadirkan di rumah tangga Untuk sama-sama saling menyayangi, saling menghormati, saling memuliakan Dan saling mengingatkan di antara keduanya Rumah tangga yang baik itu bukan dia yang siap menemanimu saat dipuncak Tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki Bukan dia yang datang karena kelebihannya Tapi dia yang siap bertahan karena kekurangan dalam dirinya Belajar untuk menghadirkan ahlak yang baik Dan semoga kita sama-sama berdoa kepada Allah Agar rumah tangga kita dijaga dalam kebaikan Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Rabbana hablana min azwazina Wadhurriyatina kurrota a'yud Wajalna lilmuttaqina imamah Ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakina mawadda warahmat Ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga yang penuh berkah Penuh rahmah, penuh kebaikan dihadapanmu ya rabbal alamin Ya Allah, jaga rumah tangga kami Lindungi rumah tangga kami Rukunkan rumah tangga kami Dan bersamakan rumah tangga kami Bukan hanya di dunia Tapi sampai nanti ke surga Rabbana a'atina fit dunia hasana Wafil akhirati hasana Waqina adha banar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Amin ya rabbil alamin Semoga Allah mengaduk rahi kepada kita rumah tangga yang terjaga dalam kebaikan Saya Hilman Fauzi untuk diri Mohon maaf lahir dan batin Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton